Makanya kemarin saya lihat ada orang yang mengolok-olok rumah irama itu, saya sedih, saya sedih kok tiba-tiba ada orang maki-maki rumah irama, saya itu sedih begitu rumah irama dimaki itu, kenapa? Orang yang hidup dari rumah irama itu, enggak kehitung jumlahnya, lagu rumah irama menghidupi pengamen-pengamen se-Indonesia, siapa yang orang sodakonya paling banyak mengalahkan rumah irama? Enggak ada di Jakarta. Yang kami cintai, yang kami muliakan, dimanapun Anda berada. Kita semua sudah menyaksikan cuplikan video bersama Gus Muafiq. Di dalam cuplikan video tersebut Gus Muafiq tidak terima, seumpama, eh sudah terjadi nih, bukan seumpama lagi, tidak terima Bang Haji Rumahirama dicacimaki, direndahkan sedemikian rupa. Oleh orang-orang yang biasa misah-misuh. Tentunya kita tidak asing lagi, siapa orangnya? Orang yang selama ini masif mengaku sebagai cucu nabi tentunya. Aduh, memang gaya mereka seperti itu. Gus Muafiq tidak terima menangis beliau karena Bang Haji dicacimaki sedemikian rupa. Bahkan yang mencacimaki itu umurnya itu dibawah jauh dengan Bang Haji. Ini loh, potret cucu nabi yang selama ini diklaim oleh mereka. Apakah benar mereka itu cucu nabi? Padahal kelakuannya seperti itu. Naudhubillah mindalik sama orang tua berani kan gitu. Alasan Gus Muafiq jelas karena orang yang ada di Jakarta itu tidak ada yang sedekahnya itu membandingi Roma, Bang Haji Rumahirama. Kenapa demikian? Karena beliau seorang penyanyi, Raja Ndangdut, dan lagunya itu sangat familiar, sangat terkenal. Itu dinyanyikan oleh pengamen-pengamen jalanan, mulai lagu gelandangan, kan gitu loh. Terus judi. Banyak sekali lagu-lagu beliau. Dan dari hasil mengamen tersebut, itu dibawa pulang ke rumah untuk menafkai anak istrinya. Luar biasa ini. Apakah tidak sampai berpikir ke arah situ orang-orang yang mencari? Tentunya tidak gutul, seorang orang Jawa itu tidak gutul. Nah, mereka karena menjaga nasabnya itu supaya tetap eksis. Seumpama ada orang yang berani menggol nasabnya atau membahayakan posisi nasabnya, mereka tidak serta-merta, mereka tidak enggan-enggan akan membuli, memfitnah, bahkan, ya mencacimaki, seperti yang kita ketahui bersama. Seharusnya ini menyadarkan. Terus mereka melabeli dengan label yang luar biasa. Nah, ini seharusnya menyadarkan kita semua pola-pola mereka dari dulu sampai sekarang itu sama saja. Untuk, ibaratnya itu untuk menjaga nasab mereka. Mereka rela melakukan berbagai macam cara, termasuk mencacimaki, kesepuan, atau orang tua. Apakah Islam mengajarkan seperti itu? Tentunya tidak. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Kepada orang tua harus menghormati. Karena tuanya itu. Tidak boleh kita mencacimaki, merendahkan, mentahkir, menghina. Makanya dari fakta yang terjadi, seharusnya ini menyadarkan untuk para mukibin yang tak asub, yang fanatik buta itu. Jadi orang yang kalian ikuti itu adalah gelombolan orang-orang yang disitu mengatasnamakan agama. Dan karena mempunyai kepentingan, mereka bersembunyi di balik kebesaran agama tersebut. Jadi teringat oleh Allah Yerham Kustur bahwa mereka itu golongan preman yang terjubah. Ini tidak jauh beda. Terus yang membedakan orang yang beragama dengan orang jalanan apa? Kan sama saja. Tidak ada bedanya kalau modelnya begini. Ini loh yang harus kita perhatikan. Pola mereka itu dari dulu sampai sekarang sama saja. Tinggal bagaimana kita menentukan langkah kita, menentukan pilihan kita. Teruntuk para mukibin yang sudah tak asub buta, yang kadung dicekoki doktrin-doktrin halu alam mereka. Nah, ini seharusnya menyadarkan. Jangan malah membabi buta, terus tidak mau membuka pikiran. Ingat, akal warah sekalian itu besok dimintai pertanggungan jawab oleh Allah SWT. Kenapa tidak digunakan sebagaimana mestinya? Masa membedakan orang yang mencaci mati dengan orang yang penuh kasih sayang? Itu tidak bisa. Kesulitan. Kan gitu dong? Kami sepakat tentang statement Gus Muafiq dalam satu pengajiannya bahwa Bang Haji Roma Irama itu adalah sosok seorang yang banyak sedekahnya. Karena banyak mengarang lagu-lagu terus di aransemen ulang atau dinyanyikan ulang oleh saudara-saudara kami yang bekerja sebagai pengamen. Contohnya menghibur saudara-saudara yang lainnya, terus mendapatkan uang dari hasil itu, terus dinafkahkan kepada anak istrinya. Tentunya ini adalah sedekah yang luar biasa. Berarti orang yang paling banyak sedekahnya, orang Jakarta itu Bang Haji Roma Irama kan gitu. Berbeda dengan mereka yang hanya keluar-keluar mengataslamakan sebagai cucu nabi, mengataslamakan agama, tidak ada kontribusinya sama sekali, mereka hanya bikin heboh suasana saja. Suasana menjadi tidak kontrusif gara-gara perilaku mereka. Nah ini loh, ini suatu pembeda yang sangat jelas di depan mata kita. Yang di situ itu harus betul-betul kita tentukan pilihannya. Jangan menjadi bingung. Ngapain bingung? Al-Hakku Bayinun Wal-Batilu Bayinun. Bahwa sesuatu yang hak itu jelas dan sesuatu yang batal itu juga jelas. Masa membedakan begitu saja kok kesulitan kan? Aneh loh. Aneh. Tinggal penyikapan kita. Jadi apa yang disampaikan oleh Gus Muafiq ini, terus apa yang dipaparkan beliau ini sesuai dengan fakta realita yang terjadi. Bang Haji Roma Irama tidak bersalah tentunya. Beliau ingin menyatukan semuanya lewat podcast. Kenapa harus dicacimaki? Kenapa harus dibully? Biarkan saja. Toh itu endingnya itu untuk kemaslahatan bersama. Karena semuanya diundang. Entah itu dari kubu Ki Imaduddin, entah itu dari kubu Robitlalawiyah. Kenapa harus memaksakan diri untuk tidak membahas nasab? Itu gaya mereka seperti itu. Itu salah satu strategi biar nasabnya itu terselamatkan. Terima kasih. Tetap in carry harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.